Intro Rumah tangga pasangan artis Ineke Kuserawati dengan Fahmi Dharma Wansyah terusik oleh kasus dugaan suap. Pasalnya, sejak tanggal 15 Desember 2016, suami Ineke bernama Fahmi Dharma Wansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan alat monitoring satelit RI tahun 2016 senilai 2 miliar rupiah. Kasus yang melibatkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla ini pun kian menyudutkan FD selaku Direktur PT Melati Teknofo Indonesia yang diduga terlibat memberikan suap sebesar 7,5% atas proyek senilai 220 miliar rupiah tersebut. Tapi pasca ditetapkan sebagai tersangka keberadaan Fahmi Baaditlan Bumi. Kediaman Ineke di kawasan Imam Bojol, Jakarta Pusat pun tampak sepi. Jadi kasus ini indikasi suap terkait dengan pengadaan yang anggarannya ada di Bakamla. Bakamla RI berasal dari APBN perubahan tahun 2016. Jadi nilai kontrak proyek tersebut sekitar 220 miliar dan pada saat operasi tangkap tangan kita mengamankan sejumlah uang dalam bentuk valuta asing dengan nilai setara 2 miliar rupiah. Nah itu yang sedang kita proses lebih lanjut penyidikan untuk 4 tersangka ini. Dari 4 yang ditangkap itu, satu orang menjadi saksi, sehingga ada satu tersangka yang belum diperiksa dan tidak termasuk dalam operasi tangkap tangan kemarin. Satu tersangka ini dengan inisial FD, itu dari informasi yang kami terima sedang berada di luar negeri. Pasal yang digunakan untuk penerima adalah pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11. Itu ancaman hukumannya maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan minimal 4 tahun. Untuk pemberi digunakan pasal 5 atau 13 dengan ancaman hukuman paling maksimal adalah 5 tahun. Terima kasih.